Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Natasya Raskiti Yurman, nomor presisi 25, dari kelas 12 Vipa 7. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi mutasi melalui mindmap yang telah saya buat. Mutasi. Mutasi merupakan perubahan gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut mutan, dan penyebab terjadinya mutasi disebut mutagen. Penyebab terjadinya mutasi dibagi menjadi tiga, yaitu ada mutagen biologi, mutagen kimia, dan mutagen fisika. Mutagen biologi. Bahan biologi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi antara lain adalah virus dan bakteri. Virus dapat menjadi mutagen utama karena kemampuan DNA atau RNA, virus yang mengendalikan peristiwa transkripsi dan traslasi pada sel inangnya. Yang kedua ada mutagen kimia. Bahan kimia penyebab mutasi adalah pesticide, nitrogen mustrat, hidroksil amino, asam nitrit, etil metanasulfonat, etil etansulfonat, siklamat, dan akridrin. Lalu ada mutagen fisika. Bahan fisika yang dapat menyebabkan mutasi adalah satu unsur radioaktif, radiasis sinar X. Lalu mutasi dibagi menjadi tiga, yaitu ada mutasi gen. Pada mutasi gen tidak terjadi perubahan lokus, bentuk maupun jumlah kromosom, tetapi menimbulkan perubahan pada mRNA, dan akibatnya dapat mengubah protein pada sintesis protein sehingga dapat menghasilkan fenotip yang berbeda. Penyebab mutasi gen, yaitu adalah substitusi atau pertukaran, adalah peristiwa pertukaran atau pergantian basa nitrogen penyusun DNA yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada transisi dan juga transversi. Transisi adalah pergantian basa nitrogen sejenis, misalnya antara basa purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Contoh, AT diganti menjadi GS, SG menjadi TA. Lalu ada transversi. Transversi adalah pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya pergantian basa nitrogen purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Contoh, TA diganti menjadi AT, GS menjadi SG. Lalu penyebab mutasi gen yang kedua adalah ADC. ADC atau inersi, atau artinya penambahan, merupakan peristiwa penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Lalu penyebab mutasi gen yang selanjutnya adalah DELESI. DELESI atau pengurangan merupakan peristiwa pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. DELESI ini dapat disebabkan oleh infeksi virus dan radiasi sinar radioaktif. Lalu mutasi yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom akan mempengaruhi beberapa gen, sehingga mutasi kromosom berakibat lebih nyata pada fenotip atau penampakan individu dibanding mutasi gen. Yang pertama ada perubahan struktur. Inversi adalah peristiwa perubahan lokus atau gen terbalik atau berpindah sebagai akibat dari kromosom yang terpilih, sehingga menyebabkan terjadinya penyisipan gen-gen pada lokus dengan ukuran yang berbeda dengan sebelumnya. Lalu ada DELESI dan duplikasi. Pada proses DELESI, lengan kromosom patah dan kehilangan sebagian lokusnya. Patahan tersebut dapat menempel pada lengan kromosom homolognya atau bebas tidak menempel pada lengan kromosom yang lain. Berdasarkan letak patahan kromosom, DELESI dapat dibedakan menjadi dua, yaitu DELESI interkalar apabila patahannya terjadi di dua bagian, sehingga menyebabkan bagian tengahnya hilang, dan DELESI terminal apabila patahannya terletak pada ujung lengan kromosom. Yang ketiga ada TRANSLOKSI Adalah terjadinya pertukaran gen dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Berdasarkan jumlah patahan dan cara pertukaran patahan kromosomnya, TRANSLOKSI dibedakan menjadi tiga, yaitu A. TRANSLOKSI TUNGGAL apabila patahan dari kromosom satu akan menempel pada ujung kromosom lain yang bukan homolognya. Yang B. TRANSLOKSI PERPINDAHAN apabila kromosom yang pertama patah di dua tempat, dan kromosom yang satunya patah di satu tempat. Patahan kromosom yang di dua tempat akan mengisi pada patahan kromosom yang patahannya satu tempat. Lalu yang keempat ada KATENASI. KATENASI kromosom mengalami patah di dua tempat. Bagian patah ini lepas dan kromosom yang bersangkutan kemudian membulat, sehingga ujung-ujung kromosom yang patah akan saling berlekatan. Lalu yang kedua ada perubahan kromosom. Dibagi menjadi dua, yaitu AUTOPLOIDI dan ALOPOLIPOLIDI. Perubahan jumlah kromosom atau EUPLOIDI adalah perubahan pada jumlah N-nya, artinya suatu keadaan jumlah kromosom yang kurang atau lebih dari normal. Perubahan set kromosom dapat diusahakan melalui penghabatan pemisahan kromosom dengan cara induksi kolikisin dan dekapitasi. EUPLOIDI dibedakan menjadi dua, AUTOPLOIDI, yaitu genom N mengganda sendiri karena terjadi gangguan saat meiosis. Yang kedua adalah ALOPOLIPLOIDI, yaitu genom mengganda karena terjadi perkawinan antarspesies yang berbeda kromosomnya. Lalu yang ketiga ada perubahan penggandaan atau aneosomi. Aneosomi dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu satu, anafase lak, yaitu tidak melekatnya kromatit pada gelondong pada saat anafase meiosis I. Yang kedua ada NODISJUNGSI, yaitu gagal berpisahnya kromosom homolog pada waktu anafase dari meiosis. Macam-macam NODISJUNGSI adalah yang pertama ada monosomi, ada trisomi, ada tetrasomi, dan juga ada nolisomi. Anosomi dapat mengakibatkan kelainan-kelainan pada manusia. Yang pertama ada sindrom turner. Mengalami pengurangan kromosominya sehingga mempunyai karyotip 2AA plus XO. Orang yang mengalami sindrom turner berkelamin wanita, tetapi ovarium tidak tumbuh. Yang kedua adalah sindrom Klinefelter. Penderita memiliki kromosom 2N plus 1, karyotip 2,2AA plus XXY. Trisomi terjadi pada gonosomnya, biasanya tesis penderita tidak tumbuh, sehingga mandul. Gejala lain penderita ini adalah terjadi pertumbuhan payudara, tetapi kelaminnya dikenal sebagai laki-laki. Lalu akibat yang ketiga adalah sindrom Down. Penderita memiliki kromosom 2N plus 1, karyotip 45A plus XX atau 45A plus XY. Trisomi terjadi pada autosom. Pada kromosom nomor 21, penderita menunjukkan gejala kaki pendek, mata sipit, bejala lambat, dan hal ini disebut mongolisme. Yang keempat adalah sindrom Patau. Sindrom Patau yaitu penderita memiliki kromosom 2N plus 1, karyotip sama dengan 45A plus XX atau 45A plus XY. Trisomi pada autosom yang dapat terjadi pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Penderita menunjukkan gejala berkepala relatif lebih kecil, mata kecil, telinga rendah, dan buruk, tuli, dan ada kelainan jantung. Lalu yang terakhir ada sindrom Edwards. Sindrom Edwards menderita memiliki kromosom 2N plus 1, karyotip 45A plus XX atau 45A plus XY. Trisomi pada autosom. Mungkin terjadi pada kromosom nomor 16, 17, dan 18. Biasanya tangkoraknya lonjong, dada pendek, dan lebar, telinga rendah, dan tidak wajar. Lalu ada mutasi buatan. Mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dibuat manusia. Ditinjau dari kepentingan manusia, mutasi buatan dapat dilakukan untuk menghasilkan mutan yang lebih berguna atau lebih menguntungkan dari keadaan individu sebelumnya. Misalnya dalam proses pembuatan bibit tanaman yang unggul. Lalu kita masuk ke dampak mutasi bagi makhluk hidup. Mutasi gen dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia, antara lain albinisme dan anemia sel sabit. Penyakit sikel sel anemia adalah suatu bentuk abnormalitas pada eritroid yang disebabkan oleh gen resesif. Dampak yang kedua adalah pada proses mutasi buatan, mutagen kebanyakan bersifat karsinogenik atau zat pemacu terjadinya kanker. Yang ketiga adalah dampak mutasi pada tanaman buah tanpa biji atau partenokapi, menyebabkan kesulitan pada tanaman untuk menghasilkan biji bagi tanaman generasi berikutnya. Yang terakhir yaitu keuntungan mutasi bagi manusia dan makhluk hidup lain. Satu, tanaman mutan yang bersifat poliploidi yang dihasilkan dari induksi digitonin dan kolkisin. Individu poliploidi mempunyai ciri berbuah besar, tidak berbiji, dan berproduksi tinggi. Yang kedua, mutasi radiasi dengan sinar gamma menghasilkan bibit unggul. Contoh, pada padi pelita 1 dan 2 menghasilkan padi jenis atomita 1 dan 2. Dimana bibit unggul ini mempunyai kelebihan tahan terhadap wereng coklat dan bakteri pucuk Santomonas orizaedan, dapat toleran terhadap air asin. Yang ketiga, mutasi radiasi dengan isotop CO60 dapat menghasilkan varietas kedelai unggul. Kedelai orba setelah dimutasikan menjadi varietas muria yang mempunyai kelebihan antara lain, tanaman pendek, kompak, dan tidak mudah rebah. Potensi hasil tinggi, tahan terhadap penyakit karat daun, polong yang matang tidak mudah pecah, fiksasi nitrogen dalam akar lebih efektif. Yang keempat, mutasi radiasi menghasilkan jantan mandul untuk mengendalikan populasi hama. Radiasi pada wereng jantan akan mengakibatkan wereng menjadi mandul. Jantan mandul ini selanjutnya dilepas ke populasi wereng, sehingga menghabat terbentuknya keturunan dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, populasi wereng lambat laun akan menurun. Yang kelima, penghabatan pertumbuhan dan perkembangan kanker dan HIV. Radiasi sel kanker dan HIV menyebabkan sel-sel tersebut mengalami perubahan struktur DNA, dan mengakibatkan dihasilkannya senyawa arti pertumbuhan kanker dan anti-HIV, sehingga terjadi penghabatan terhadap pertumbuhan sel kanker dan infeksi HIV pada sel darah putih. Sekian, presentasi saya tentang materi mutasi. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.